Seorang ibu yang sayang sama anaknya Dia ini pengen mencari seorang anaknya Seorang wanita Udah 6 bulan gak ada kabar sama sekali Bayangkan seorang anak umurnya 22 tahun Pergi dari rumah gak ada kabar sama sekali Entah kemana dan itu Sampai di rumahnya ibu Lani Hujan mulai turun Akhirnya buru-buru kita masuk ke dalam Dipersilakan sama pembantunya Pas kita masuk ke dalam rumahnya Ini gue ngeliat agak aneh Agak bingung juga Ibu Ibu Nama anaknya adalah Bianca Umurnya 22 tahun Seorang mahasiswi Di sebuah perguruan tinggi yang ada di Jakarta Dan dia menghilang Tidak ada kabar sama sekali Saya Mandala Pedi Soji Saya akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda Tunjuk-tunjuk akan kami telusuri Penolakan demi penolakan akan terjadi dalam pencarian Pencarian itu tidaklah mudah Tapi butuh tenaga, waktu dan juga pikiran Dengan niat dan tulus serta ikhlas Saya dan tim akan terus membantu Anda Dan untuk menyayangi kamu Dengan sepenuh hati Apakah harus menahan sesakit ini Ku ingin hati terlatih Untuk tak sakit Merasakan patah hati Biar aku yang mengerti Hati terlatih Ini benar Ibu Lani? Harusnya Ibu Lani itu melihat Kita datang di rumahnya Kita mertamu di rumahnya Kenapa? Karena Ibu Lani itu pas di depan kita Ibu Lani Lu Lani Lu Lani Ini benar-benar yang mau kita bantu Iya Ini gak sakit Dia malah melihat ke suatu tempat Pandangannya kosong Seperti orang bengong Seperti gak ada rohnya Lu Ibu Lani Sama Veli diginikan matanya Tetap gak ada respon Kenapa Ibu Lani? Ibu Lani Ibu Lani Ibu? Oh maaf ya Lian Nah 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 Iya Ya Ya Ibu Ya Maaf ya Baru gimana Akhirnya gak lama Dia baru Kontak Komunikasi sama kita Dia baru sadar Dan dia minta maaf sama kita Ini cerita Ibu Lani ini cerita Dengan kondisi yang Menurut gue sih gak stabil Sudah lama Maret tadi? Ya lumayan Oh maaf 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 Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Gapapa Tante disini aja Oh gak Gapapa 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 Kita level Soal bawah Merah Disini aja Tante gak apa Gapapa Gapapa Maaf Ini saya panggilnya Tante aja Tante siapa Lani Lani Tapi bener Gak ada Yang sakit Atau apa Gak ada Bener gak ada Gue berkali-kali Bila sama Ibu Lani Ibu Kalau masih Kurang sehat Mending ditunda dulu Pencarian kita Gak ada masalah Mending kita break dulu Kita gak ada masalah Tapi ternyata Dia tetep kakah Pengen ketemu sama anaknya Saya tidak tahu Saya tidak tahu Gimana Semuanya masalah Bertubi-tubi Datang kepada saya Terus Saya juga gak tahu Apa yang lagi Mas Saya pusing Saya tidak tahu lagi Ya Allah Apa yang lagi Saya mesti terima Saya mengerti Apa yang lagi Apa yang lagi Ini Ya Jadi Tante Katanya Pengen mencari Anaknya Tante Ya betul Namanya Bianca Betul Ya mungkin Bersi Beli ceritanya sedikit Kenapa Tiba-tiba Bianca ini Gak ada kabar Supaya kita Faham Tante Iya Ya Apa-apa Tolong jelasin aja Apa kita Jadi begini Saya ingin anak dua Yang pertama Brandon Dia di penjara Karena dituduh Bahwa dia mengambil Uang dari kantor Padahal enggak Dia sebenarnya baik Tapi yang Gak tahu itu kantor Tiba-tiba ngunduh Bahwa dia jahat Dia mengambil uang Kantor Jadi sekarang Dia di penjara Dan itu anak saya Bukan puan sekarang Gak tahu kemana Hilang Gak tahu kemana Dia uang pulang-pulang Akhirnya Lepas saya Sekarang Kena serangan jantung Tinggal Jadi sekarang Bukan sendiri Saya udah gak tahu Lalu bagaimana Saya udah gak tahu Lalu bagaimana Masalah berdubit-dubit Terutama kepada saya Saya udah gak tahu Saya mau minta tolong Untuk bisa menemukan anak saya Jangan Bagaimana Ya mas Saya juga gak tahu Bagaimana Dimana anak saya Saya gak tahu Ternyata Ibu Lani ini cerita Dia ada petunjuk Saya dikasih tahu Sama Linda Mas Kalau Linda ini Punya kawan Namanya Cheryl Pernah melihat Anak saya Di kampus Waktu itu Temannya gak tahu Gak tahu Teman dekatnya Siapa namanya Cuman kemas Saya tiga hari yang lalu Ada telepon Dari Linda Katanya ada yang lihat Dia ditarik Sama laki-laki Masuk Dia ribut Sama laki-laki Dua orang Terus tiba-tiba Dia ditarik Dalam mobilnya Terus katanya Dia gak lihat lagi Gitu Mas apa Dia diculik Mas Saya donas Saya mau bagaimana Iya katanya begitu Jadi saya bagaimana Dia diculik Bagaimana ya mak Jadi Orang yang melihat Dianca Waktu ditarik Sama cowok Itu siapa Dianca Tadi 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 sebutin Linda Linda bilang Bahwa Temannya dia Iza Lihat dia di kampus Dengan dua laki-laki Sedang berat Terus Ribut lah Mereka Terus Mereka tuh Bilang Bahwa dia tuh Ribut Berat-berat Terus Dia ditarik Kedalam mobil Saya gak tahu Apa dia diculik Ya Apa gimana Saya gak tahu Dianca dia ribut Sama dua orang Laki-laki Saya coba tanya Linda dulu ya mas Saya minta nomor Teleponnya Seril Nanti baru kita Ketemu sama Seril Mas Ya sudah Ibu gak ada masalah Yang penting Ibu Ada petunjuk Dimana Kebedaan anak ibu Kamu kasih alamatnya aja ya Lagi nanti Antara kesana Ya Oke Terima kasih ya Dimana temannya Di kampus Mesti lagi mengajar Ya udah Kita turun disana ya Terus nanti dibawa fotonya Bianca ya Sama foto-foto yang lain Mungkin diperlukan nanti Ya janjian hari itu juga Mau ketemu di tempat Bimbingan belajar Tempatnya Seril Kita langsung Meluncur kesana Seril ini melihat Terlebihankan 6 bulan yang lalu Waktu itu ada di kampus Waktu itu Tante Saya melihat Ada mobil berhenti Di depan kampus saya Bawa paksa tarik cewek Saya gak kenal itu cewek siapa Kebetulan Saya juga lagi nunggu Waktu pulang kan Tante Lagi nunggu jemputan Saya melihat Itu cewek dipaksa-paksa Saya kira Dipaksa-paksa? Iya Yang maksa siapa? Bahwa itu orang cowok Saya gak kenal Ini anak kampus bukan? Itu udah lama banget Tante Pertama saya masuk kuliah Bulan Agustus Bulan Agustus Masukin lama banget ya? Iya Tante Itu terakhir Itu terakhir saya melihat Bulan Agustus Itu cewek yang benar Dipaksa tarik Kasar banget Tapi setelah itu Saya melihat Di blokis teman-teman saya Lagi ada nyebarin Berita Berita anak hilang Seri cerita Kalau dia sebenarnya curiga Atas kejadian itu Kenapa ada seorang cowok Kok maksa seorang cewek disini Untungnya Seri itu Karena curiga Dia foto Kejadian itu Ya Allah Ini betul-betul anak saya Ini anak ibu? Ini betul-betul anak saya Anak ibu? Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Pasti yang ada di pikiran kita Dia apa-apain Pasti dia apa-apain Biar gak ini Sama dengan ibunya Dia khawatir Dia panik Dia nangis Dia gak nyangka Kalau anaknya Bakalan seperti ini Katanya Gak, itu berarti Bukan anak kampus itu? Bukan Sama sekali? Sama sekali Saya gak kenal Mukanya kau gak pernah lihat? Enggak pernah lihat di kampus Buru-buru Seri ngasih dari kita Bahwa ternyata Mobil yang dipakai Untuk menculik Bianca Ternyata Seri ini sering melihat Mobil itu Sering parkir di depan rumahnya Sering parkir di deket rumahnya Dia di lapangan Atau di rumah Mobil ini berarti? Di rumah Di rumah Di rumah Kamu lihat gak ada Bianca Di sana Kamu lihat gak? Oh, waktu itu saya melihatnya Cewek yang lain Tapi satu mobil Iya Cewek lain Iya, satu cewek lain Cewek lain satu mobil Waktu apa? Mulang kuliah Mulang kuliah Cewek lain tapi di mobilnya sama Turun dari mobil yang sama Turun dari mobil yang sama Iya, mobil yang sama Terus setiap hari Setiap hari saya juga gak telah Siapa ceweknya? Saya gak kenal Dimana di rumah itu? Iya, di rumah itu Berarti kita harus ke rumah itu deh Buru-buru dia tempatnya Serin Kita menuju ke alamat rumah Yang dikasih sama Serin Deket rumahnya Mobil itu sering parkir di sana Dan terakhir seorang perempuan Yang keluar dari mobil ini Bianka? 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 Bisi, Assalamualaikum Iya Di mana Bianka? Di mana Bianka? Biasa kamu lihatkan? Ibu siapa? Ibu siapa? Sebentar, sebentar, sebentar Sebenarnya Anak ibu siapa? Anak ibu siapa? Bianka? Di mana saya? Siapa ibu? Sebentar, sebentar, sebentar Ini coba kita kerencet dulu Iya, sebentar, mbak Sebentar, saya mau nanya Iya, apa ya mas ya? Iya, sebentar mbak Ini kita mau kerencet dulu jadi keinget ada mobil mbak yang sering datang ke sini bahkan mengantar seorang perempuan yang mungkin mbak kali mbak sering diantar sama sebuah mobil iya pak saya ada pacar punya pacar coba lihat mobilnya coba nah sorry mbak ini kita mau cross cekin mbak nah bener nggak mobil ini sering datang ke rumahnya mbak iya betul betul ini mobil siapa mobil pacar saya Dito dulu ke mobil pacarnya berarti pacarnya dong yang nyulik Bianca yang maksa Bianca untuk masuk ke mobil 6 bulan yang lalu di bulan Agustus tepatnya mbak kenal sama Bianca nggak nggak kenal ini anaknya ini nggak kenal nggak kenal sama sekali jadi gini mbak ini terakhir ya ya kurang lebih udah berapa bulan tahun ya berapa bulan yang lalu Bianca itu ditarik sama dua orang cowok tiba masuk ke mobil ini mbak saya nggak tahu ya jadi mobil ini yang bawa masuk Bianca dipaksa masuk ke dalam mobil ini ya nggak mungkin gitu aku lakuin hal seperti itu ini mobilnya sama dito dito dia sering datang ke sini pernah ngeliat perempuan tadi nggak 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 sampai nggak kenal sama sekali nah jadi gini mbak ini terakhir kita ngeliat kalau dito ya foto mobil ini membawa perempuan ini Bianca namanya bawa masuk dan tidak perempuan sampai ini nggak bener mbak ini ada nih fotonya nah ini ini dito hah ini perempuan ini dipaksa masuk ke dalam mobil mbak dan sampai sekarang nggak ada kabar perempuan ini loh kan berarti kamu tahu kan itu kan mobil pacar kamu kamu tahu di mana iya ibu-ibu udah acara saya tersinggak tahu ibu tenang dulu ibu tenang dulu ya ini bener banget atau sama sekali saya baru pacaran 3 bulan baru pacaran 3 bulan ini kejatuhannya kejadiannya udah Agustus lomba tahun lalu nggak aktif lagi nomornya dito dia nggak tahu apa-apa bahkan dia coba telepon berkali-kali dito nggak diangkat dia SMS berkali-kali dito nggak dijawab ya nggak aktif nggak aktif Mbak ini mbak harus bagian kita lah saya juga saya juga terlihat kaget nggak mungkin dia tahu kayak gini mbak-mbak tahu nggak semenjak kejadian ini anaknya anaknya tante ini ya Bianca hilang nggak ada kabar saya nggak tahu sama sekali ya berarti mbak harus mbak harus bantuin saya nggak tahu sama sekali saya rumahnya dito dimana rumahnya itu dimana coba mbak nomornya berapa kasih nomor Pak kirim saya nomornya ya alamatnya dito ya sama nomor teleponnya tim coba cari alamatnya coba cross check lagi tanya kesana kemari akhirnya kita menemukan alapannya rumahnya dito dan pas sampai rumahnya dito ya ini sekarang kita lagi menuju ke tempatnya dito ya cowok yang katanya naik mobil yang selama ini maksa Bianca itu ya itu mobilnya dito ada di depan rumahnya buru-buru gua sama Feli sama Ibu Lani turun dari mobil dan pas deketin mobil tiba-tiba hai 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 eh mas 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 eh, eh eh sabar eh sabar ehheh, eh sabar eh kamu nggak apa-apa Hah? Kamu gak apa-apa? Eh, Pak, ambil motor, ambil motor. Segera, segera! Ambil motor! Dia kok mau bantuin peli. Tapi gua ngeliat di tog ini, ada kemungkinan bisa kita pegang. Bisa kita kejar. Gua nyuruh Albar di situ untuk Pak Motor. Eh, Pak, ambil motor, Pak, ambil motor. Kita kejar dia. Ayo, Pak, Pak, luar! Ya, bener gak apa-apa? Ayo, ibu, ibu, tolong! Ibu, ibu, tolong! Iya, iya. Enggak, enggak, enggak apa-apa. Bisa, 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 bisa. Udah, bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa, bisa. Iya, enggak, enggak apa-apa. Nanti bisa kok. Ini, selew doang deh kayaknya. Aduh.